Apa hukum suami yang tidak memberi nafkah anaknya, apa boleh menuntut untuk biaya karena kita lihat keadaan suami, kalau memang tidak punya ya bagaimana kalau punya dan memberikan hanya sedikit tidak cukup padahal si istri tahu ada punya suaminya bahkan kaya maka boleh, boleh ngambil sendiri memang diminta gak ngasih, ya mungkin ada ya orang bakil, orang pelit suami lagi mandi, rogok-rogok dompetnya, boleh boleh, ini gak cukup anak tujuh sebulan cuma dikasih 2 juta misalnya mana cukup, ya kan cukup gak cukup pokoknya 2 juta anak tujuh, yang SMP, yang SMA, yang kuliah, mana cukup sementara dia tahu persis suaminya banyak uang, nah dia boleh ngambil mana dalil istrinya Abu Sufya mengadu pada Nabi tentang kebahilan Abu Sufya kata Nabi boleh ambil tanpa sepengetahuan Abu Sufya tak ada pun sudah cukup, gak boleh harap ya apakah perbedaan takdir dan kodar sama? ini istilah saja takdir, kodar, kodar sama intinya 4 tadi seluruh kejadian di Jagat Raya Alam Semesta yang sudah ditulis oleh Allah, yang sudah diketahui oleh Allah yang sudah apa tadi? menjadi kehendak Allah terakhir yang sudah diciptakan oleh Allah sama istilah saja ya seperti siang, saw, apa bedanya kan bentuk masdar yang lain ya untuk odar takdir sama Allah ya itu saja mudah-mudahan bermanfaat kita akhiri sepohonan